Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron asmara 2 dunia episode 40 yang tayang tanggal 15 April 2022 langsung saja ya guys, kita lihat ke ulasannya setelah pada akhirnya ibu Larasati datang ke pernikahan Aurel dan merestui Aurel menikah dengan Niko kali ini kebahagiaan pun benar-benar ada pada diri Aurel dan juga Niko pada akhirnya sang ibunda merestui hubungannya dengan Niko walaupun tampak sang ibunda berat hati menerima kenyataan itu proses pernikahan akan segera dipelangsungkan di gua itu namun sepertinya kali ini pernikahan Aurel dan juga Niko tidak semulus yang dibayangkan oleh kita semua tampaknya kali ini proses penyatuan darah suci dan juga darah vampir Niko dan juga Aurel akan segera dilaksanakan leluhur kali ini yang memimpin pernikahan tersebut benar-benar rusuk untuk menikahkan Aurel dan juga Niko namun tiba-tiba seperti biasa datang para vampir-vampir berusuk itu di gua di mana tempat Niko dan juga Aurel menikah kali ini terlihat Kirana, Rian, Irvan dan juga Nathan datang berbondong-bondong untuk menghancurkan pernikahan Niko dan juga Aurel mereka pun membawa misi yang sama yaitu menggagalkan pernikahan Aurel dan juga Niko karena tidak ingin Niko menjadi satu-santunya vampir yang memiliki kekuatan super setelah menikah dengan Aurel sepertinya kali ini Rian dan juga Kirana sudah mempersiapkan semuanya untuk menghancurkan pernikahan Aurel dan juga Niko namun sepertinya leluhur yang ada di gua tersebut melihat vampir-vampir jahat itu sudah mengintai di luar gua untuk menghancurkan pernikahan Aurel serta Niko semua orang yang ada di dalam tersebut merasa was-was karena kehadiran Kirana dan juga Rian yang ingin menghancurkan pernikahan Aurel dan juga Niko kali ini pun terlihat baik Niko pun benar-benar mewaspadai apa yang akan dilakukan oleh Rian dan juga Kirana demi untuk menghancurkan pernikahan dirinya dengan Aurel Rian pun benar-benar sudah berambisi untuk menghabisi Niko namun sepertinya kali ini Rian pun berpikir keras karena yang dihadapinya adalah leluhur para vampir namun kali ini Kirana masa bodoh dengan leluhur itu namun Kirana ingin sekali menghancurkan pernikahan Aurel dan juga Niko secepat mungkin agar pernikahan itu tidak terjadi sepertinya leluhur itu benar-benar murka dengan aksi para vampir-vampir jahat itu yang tidak mau mendengarkan segala ucapannya untuk pergi dari goa tempat Aurel dan juga Niko menikah namun justru kali ini terlihat semua vampir benar-benar akan menyerang lokasi pernikahan Niko dan juga Aurel Niko pun benar-benar sangka lagi-lagi Rian dan juga Kirana ingin menghancurkan pernikahannya dengan Aurel sebaliknya kali ini terlihat ibunda Aurel pun melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Rian sekaligus Kirana apakah dengan ini Ibu Larasati juga akan tahu sebenarnya Niko adalah benar-benar vampir yang baik dan benar-benar tepat untuk dipilih oleh Aurel sang anak tampaknya kali ini Aurel pun merasa cemas dengan teror-teror yang dilakukan oleh Rian, Kirana dan juga yang lainnya menjelang hari pernikahannya itu namun sepertinya kali ini sang ibunda pun berusaha menenangkan Aurel dan percaya bahwa pernikahannya dengan Niko akan baik-baik saja dan akan berjalan dengan lancar di sisi lain ternyata Kirana dan juga Rian serta yang lainnya pun tidak mau mundur dari goa di mana Niko dan juga Aurel akan menikah namun justru kemurkaan telah tampak di wajah Kirana dan juga Rian yang ingin segera menghancurkan perikahan mereka hari ini Rian pun benar-benar juga sudah marah dan ingin melampiaskan semuanya dengan membunuh Niko dengan pisau pirak yang telah dibawanya sepertinya kali ini pernikahan Aurel dan juga Niko pun akan tetap berlangsung walaupun para vampir-vampir jahat sudah mengintai di luar goa itu tampaknya kali ini leluhur Niko ataupun leluhur para vampir memastikan bahwa para vampir-vampir jahat tak akan bisa masuk ke dalam goa di mana Aurel dan juga Niko menikah mereka hanya bisa menyaksikan dari luar saja karena kekuatan mereka tak sebanding dengan leluhur-leluhur para vampir namun bukan Kirana dan juga Rian kalau tidak memiliki cara-cara yang begitu licik untuk menggagalkan semua rencana ini sepertinya Kirana benar-benar nekat untuk menebus ataupun menembus goa tersebut dan menghancurkan pernikahan Niko begitu pun dengan Rian yang benar-benar berambisi ingin menghabisi Niko agar tidak jadi menikah dengan Aurel namun sepertinya terlihat leluhur itu berusaha untuk mengikuti semua ritual yang akan dilakukan Niko dan juga Aurel dalam pernikahannya itu apakah di kesempatan kali ini benar-benar pernikahan Aurel dan juga Niko akan terjadi dan akan berhasil tanpa ada gangguan dari para vampir-vampir jahat yang sudah mengentainya di luar gua atau justru kali ini Kirana dan juga Rian masih berhasil mengacaukan pernikahan Niko dan juga Aurel wah makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira bagaimanakah nasib pernikahan Aurel dan juga Niko apakah kali ini akan berhasil atau justru akan digagalkan oleh Kirana, Rian dan juga yang lainnya makin penasaran ya guys dengan episode-episode selanjutnya jangan lupa saksikan terus sinetron asmara dua dunia yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indosiar terima kasih dan sampai jumpa